Program TV-nya Argo itu dihentikan Lilia itu cuma seorang anak kecil pak Bocoran luka cinta 1 November 2024 malam ini Salma tidak menyangka bahwa Dinda dibuat nangis oleh William soal Lilia Tapi Salma tidak tahu bahwa William marahin Dinda Karena menganggap Dinda gak becus urus putri mereka William pun cuma minta Dinda untuk menjauhkan dari Argo Dia tidak mau Lilia terkena Pengaruh negatif dari Argo Salma pun meminta agar William bersabar Tapi Salma tidak curiga episode malam ini Program TV-nya Argo itu dihentikan Lilia itu cuma seorang anak kecil pak Episode semalam terlihat benar-benar membuat kita jadi mabuk ke payang Karena memang terlihat adegan-adegannya membuat kita jadi penasaran Dimana William pun bersama Salma berhasil menahan diri Dan Salma pun sadar betul bahwa Perjuangan William untuk menahan diri Dan Salma bertemu dengan Argo bersalaman bahkan tersenyum Adalah perjuangan seorang suami yang ingin diberi kesempatan dan Salma menghargai hal itu Terlihat juga dalam episode semalam William pun kesal William pun kesal betul Di episode malam ini dapat kita pastikan Akan ada adegan lanjutan Dimana terlihat Argo pun menghubungi CEO dari Pelita TV Program TV yang tayang di Pelita TV adalah programnya Argo dan Karina Dan William pun meminta Dan William pun meminta CEO untuk membatalkan acara itu sambil memberikan amplop Rupa-rupanya pengaruh William terhadap CEO Pelita TV ini kuat sekali Karena terlihat dalam episode malam ini CEO Pelita TV itu membatalkan acara TV yang sedang syuting Karina Kinari pun bingung apa yang terjadi CEO Pelita TV itu cuma bilang bahwa acaranya banyak sekali kejanggalan dan terlihat tidak kreatif Sehingga dia memutuskan di detik-detik terakhir untuk membatalkan penayangannya Terus saja Kinari terus berjuang dan bilang bahwa acara ini acara yang bagus Tetapi keputusan dari CEO Pelita TV yang sudah disogok oleh William adalah keputusan yang mutlak Sehingga terlihat Kinari pun kecewa Argo pun meminta Kinari untuk bersabar Tapi Kinari tidak paham Kenapa tiba-tiba CEO-nya merubah pendidian Padahal saat dia membuat konsep ini dan secara detail dia sudah kemukakan CEO-nya itu tidak bermasalah Pasti ada sesuatu ataupun seseorang yang menekan bosnya itu Kata Kinari Terus saja Argo pun bingung dan Argo tidak menyangka Bahwa semua ini pengaruh dari William Antara itu terlihat dalam episode malam ini juga William pun berbicara berdua dengan Dinda Di kantornya Terlihat ya Dalam episode malam ini William pun benar-benar emosi dengan Dinda Karena menuduh Dinda tidak becus mengurus putri mereka atau tidak becus mengurus putri Lilia William bilang seharusnya Dinda melarang Lilia dekat dengan Pak Pupu Bukan malah membiarkan dan malah mendukungnya Tentu saja Dinda pun bayang bahwa dia tidak bisa menhalangi ataupun melarang Lilia Karena Lilia akan menangis seharian dan tidak peduli Dan lagi pula yang mendekati Lilia itu kan Argo Dinda pun juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena Argo memang baik dan bagus sekali Kehadiran Argo di sekitaran Lilia sebagai sosok yang dipatut dicontoh Terlihat William pun malah jadi emosi dan meminta Agar Lilia tidak sama sekali berdekatan dengan Argo Nah disinilah yang membuat kita melihat Dinda pun melawan Karena Dinda tidak mau melarang putrinya dan berharap William pun mengerti tapi William tidak peduli Dan dia tetap akan meminta Dinda untuk melarang Lilia Bekerja sama bikin konten ataupun bertemu dengan Pak Pupu Itu saja hal ini membuat Dinda jadi kesal Tetapi William terlihat emosi sekali dan bilang Itu adalah tugas seorang ibu Jika Dinda tidak sanggup berarti Dinda bukan ibu yang baik Itu saja Dinda pun jadi menangis dituduh seperti itu Karena memang Dinda pun merawat Lilia penuh dengan banyak rintangan Dan celakanya dalam episode malam ini Terlihat malahan Salma mendengar omongan Lilia dan William Saat Salma masuk Salma langsung bilang kenapa Kenapa mata dari Dinda itu merah Seperti orang habis menangis Tentu saja William pun kaget ya melihat ketelitian Salma Karena memang saat William begitu emosi ngomong ke Dinda Dinda kan menangis Dinda pun bilang bahwa ini bukan apa-apa Dia bilang dia cuma kelilipan Salma pun tidak langsung percaya begitu saja Salma langsung menanyakan ada masalah apa Membicarakan soal Lilia Tentu saja William pun tidak banyak berkata apa-apa Dinda cuma bilang bahwa sebaiknya Lilia itu fokus pada pelajaran Bukan pada acara bikin konten apalagi bersama Pak Pupu Yang ditakutkan Dinda di depan Salma adalah Takut Lilia ketinggalan pelajaran Karena acaranya nanti akan ngetop dan menyita waktu Lilia Itu saja hal ini membuat Salma jadi sedikit curiga Karena Salma yakin yang dibicarakan William sama Dinda Adalah hal yang serius Karena Salma melihat Dinda menangis Dan saat Salma tanya kenapa Dinda menangis Dan alasan Dinda itu cuma kelilipan Tentu saja Salma tidak percaya Saat Salma pulang bersama dengan William Salma pun minta William untuk jujur Apa yang dibicarakan dengan Dinda Dan membahas soal Lilia Sehingga saat dirinya muncul di ruangan itu semua terdiam William pun akhirnya bilang bahwa Dinda itu curhat soal Andi Ya laki-laki lain yang berada dalam kehidupan Dinda Kata William Itu saja William tidak bisa ikut campur terlalu banyak Antara urusan Dinda dengan Andi Salma pun juga setuju Dengan ide ataupun pendirian William Yang tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain Padahal yang dibicarakan adalah Soal Lilia putri dari William dan juga Dinda Wah permasalahan jadi semakin pelik dan kompleks ya dalam episode malam ini Terus saja cerita jadi semakin bertambah seru Penasaran kan saksikan episode malam ini Terima kasih telah menonton!